Nah ini nih, ini udah jaminan lucu nih Sampai nih Yudha Beraja Musti Ah kalau ngomongin kodiano gue udah ini banget dah Gue mah dari kecil, gue dulu udah diceritain Bapak gue dulu cerita, katanya dia pernah ini bre Katanya pernah di perempatan dekat rumah gue itu ada rame-rame, ada kecelakaan katanya Tukang roti ketabrak Terus gue tanya, ah yang bener iya bapak samperin waktu itu Bukan roti ya kan Ada apaan bang? Ini ada nanas, ada keju Ih gue gak ada tebak-tebakan lagi Gue punya tetangga kan ya Namanya Sokin Iya kalau manggil enak, eh Sokin, Sokin lu Jadi dia dulunya itu ini Teman-teman, tukang buah Dia jualan buah di pasar induk Dagang semangka tuh Jadi waktu itu ada empok-empok yang beli Eh Sokin ini semangka bagus gak? Lah bagus lah Warnanya merah gak? Lah merah, kalau gak merah mah gak gue jual Akhir itu empok-empok itu dibawa naik motor Gak lama jatuh Semangkanya Pecah Tahunya warnanya pucat Lah diprotes kan ya Eh Sokin lu bilang semangkanya merah Ini ngapa pucat amat Pok Abri aja kalau jatuh pucat Bagaimana semangka Dia jual burung kakak tua sempet dia Sebelah rumah gue tuh dia Waktu itu udah sore-sore Jual burung kakak tua tuh tinggal dua Ditanya orang Kagak ada gak ada lagunya anjing Jadi itu burung kakak tua tinggal dua Ditanya sama orang Bang ini burung kakak tua berapaan Oh yang ini gope nih Jago nyanyi Diam lu jangan dibacain Bahan lu mampus gue bawain Ngampe mana tadi ya Burung kakak tua Burung kakak tua Yang atu ini gope nih Jago nyanyi soalnya Lah yang atu diem aja itu Capek dah itu Diem aja mah Lu enak aja lu Sejuta nih yang diem aja Lu lebih mahal katanya Lah iya ini yang gope Jago nyanyi Yang atunya nyiptain lagu Emang goblok deh Si Sokin dah Emang goblok banget Zaman sekolahnya dulu nih Tanya sama guru sejarah Sokin Siapa dulu yang nyulik Soekarno Wah gak tau bu Tanya lagi Siapa yang nyulik Soekarno Gak tau bu Akhirnya diskors tuh dia seminggu Dia pulang Mak bapaknya heran kan Ini seminggu di rumah aja Ditanya Disidang tuh Esokin lu seminggu gak Sekolah-sekolah Kenapa Orang diomelin sama bu guru Gara-gara apa Ditanya Ditanya apa sih Siapa yang nyulik Soekarno Lah saya kan kagak tau Dia serboca goblok kata bapaknya Bukannya ngaku Tapi Soekarno sekarang udah kaya Dia udah bawa Bawa Harley deh Wah buset tadi Di jalan buset Lu tau ada mobil BMW Wah sama dia Disalib naik Harley nya kan Pernah gak lu bawa Harley woy Wah disalib Merci disalib Pernah gak lu bawa Harley Di perempatan rame Tabrakan Itu yang tadinya Di mobil Mercy Dia keluar Mampus lu Belagu sih lu Naik Harley aja belagu Bukannya belagu bang Gue mau nanya Remnya dimane Itu lagi ya Itu lagi Soekarno cerita kan Dia waktu itu Ke Amerika Dia waktu itu Naik pesawat Hah udah dinah aja lu Dia tau tiap satu beat Ngeband Apa Beban gue Jadi dia ke Amerika Naik pesawat tuh Terus Pas di pesawat Dia cerita katanya turbulensi Wah pesawatnya Goyang-goyang Nah pilotnya waktu itu ngumumin Ini harus ada tiga orang yang turun Lah kata gue kayak diangkot Ini kan pesawat ya kan Cuma dia duduk Sama temennya dia Yang ngatu tuh orang Amerika Yang ngatu orang Perancis Yang ngatu lagi orang Israel Itu tentara semua temennya dia tuh Bener Tentara Langsung jiwa-jiwa tentaranya Udah gue aja yang turun Gak apa-apa gitu Tau udah lama di Tanah Abang kali itu dia Jadi Betawi banget orang Amerika Jadi pas lagi udah goyang-goyang gitu Ya kan Orang Amerika Wah udah pas pintu pesawat dibuka Dia lompat Hidup Amerika Wah dia lompat Orang Perancis gak mau kalah tentara Hidup Perancis Dia turun Orang Israel Hidup Israel Dia jorokin orang Palestine Oke terima kasih Sampai jumpa